Sampai jumpa di video selanjutnya. Terupdate, teraktual dan terpercaya kegiatan prajurit baret biru di seluruh wilayah Nusantara yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam liputan Witsna, Wira, Wideka, Sepekan. Dan Puspomar Laksamana Muda TNI Samista SH menghadiri pelaksanaan olahraga bersama kasal, Laksamana TNI Muhammad Ali yang dihadiri oleh seluruh kotama wilayah Jakarta bertempat di lapangan Trisila Cilangkap, Jakarta Timur. Setelah pelaksanaan olahraga bersama, dilanjutkan dengan pertandingan final kejuaraan Danden Makap tahun 2024 yaitu Lari Estafet Putri. Pada kesempatan tersebut atlet Putri Puspomal berhasil meraih juara tiga pada pelaksanaan final Danden Makap tahun 2024. Dalam rangka mengenalkan TNI Angkatan Laut sejak dini, Pusat Polisi Militer Angkatan Laut menerima kunjungan 120 siswa-siswi SDK Penabur Kelapa Gading, bertempat di Gedung RB Supar dan Mako Puspomal, Jakarta Utara. Dalam kunjungan tersebut Komandan Puspomal Laksamana Muda TNI Samista SH, yang diwakili oleh Dirbing Aktif Puspomal Kolonel Laut PM, Suhirto menerima secara langsung dan memberikan penjelasan tentang Satuan Polisi Militer Angkatan Laut. Kunjungan kali ini merupakan sarana pembelajaran dan edukasi tentang TNI AL khususnya Polisi Militer Angkatan Laut. Diharapkan mereka kelak bisa bercita-cita untuk menjadi prajurit TNI AL dan terpenting lagi dapat menanamkan sejak dini jiwa nasionalisme bagi generasi penerus bangsa. Pusat Polisi Militer Angkatan Laut menggelar operasi penegakan tata tertib di Komplek TNI AL Kodamar, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam kegiatan Ops Gaktib yang dipimpin langsung oleh Kanit Lalimpus Pomal Mayor Laut PM Arisman, sasaran Ops Gaktib dititik beratkan kepada kelengkapan identitas prajurit maupun PNS TNI AL termasuk di dalamnya adalah surat izin keluar kesatrian dan kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana prajurit dan PNS TNI AL telah mematuhi peraturan yang berlaku. Komandan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista SH, menerima kunjungan dari Kapolres Jakarta Utara, Kombes Polgidion Arief Setiawan SIKS HM HAM, beserta jajarannya dalam rangka mempererat tali silaturahmi yang sudah terjalin, bertempat di ruang VIP Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam kesempatan tersebut dan Puspomal didampingi seluruh PJU Puspomal menyambut dengan hangat rombongan Kapolres Jakarta Utara yang hadir. Pada kunjungan kali ini juga dilaksanakan pemberian plakat sebagai bentuk sinergitas antara TNI Polri yang dilanjutkan dengan acara makan siang bersama. Prajurit Puspomal mengikuti kegiatan donor darah menjelang peringatan HUT ke-78 Korps Polisi Militer Angkatan Darat yang digelar di Gedung Gatot Subroto, Mako Puspomat, Jakarta Pusat. Acara donor darah tersebut dipimpin langsung oleh WS dan Puspomat Maijen TNI EK Wijaya Permana. Dengan diadakannya kegiatan donor darah ini semoga dapat membantu sesama yang membutuhkan darah. Komandan Polisi Militer Lantamal 2 Letkol Laut PM Yassir Fatli, mengikuti Rakor Wilpom TNI dan Bit Propam Polda Sumbar serta Rakernis Fungsi Propam Jajaran Polda Sumbar Tahun Anggaran 2024 yang dibuka langsung oleh Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono, bertempat di Gedung Jenderal Polisi Hoegeng Iman Santoso, Mapolda Sumatera Barat. Kegiatan kali ini merupakan realisasi dari sinergitas TNI, Polri dan sarana komunikasi serta informasi tentang perkembangan situasi dan kondisi, agar tercipta hubungan kerja yang aman dan damai serta kondusif di wilayah Sumatera Barat. Dirbin Gakumpus Komal Kolonel Laut PM Gokdin Dultom menjadi instruktur pada kegiatan BIMTEK penjatuhan hukuman disiplin dan penerapan sanksi administratif bagi prajurit TNI AL Tahun Anggaran 2024 yang diselenggarakan oleh Diskumal bertempat di Ruang Rapat Diskumal Mabesalt, Cilangkap, Jakarta Timur. Dirbin Gakumpus Komal juga memberikan materi tentang bagaimana proses penyidikan dan teknik pembuatan berita acara pemeriksaan kepada para peserta BIMTEK, dengan harapan para peserta BIMTEK memahami dan mengerti dan diaplikasikan di kesatuan masing-masing. Dalam rangka menjaga kesehatan tubuh dan memelihara kesehatan, Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Plaksamana Muda TNI Samista SH bersama prajurit Puscomal, kembali melaksanakan fun bike di daerah Anyer Kabupaten Serang, Banten. Kegiatan fun bike kali ini diikuti oleh prajurit Puscomal dan Lanal Banten sebanyak 30 peserta dengan menempuh jarak kurang lebih 40 km dengan rute yang menantang. Dan Puscomal menyampaikan bahwa kegiatan fun bike yang dilaksanakan selain untuk menjaga imunitas tubuh yang prima, juga agar mental para prajurit tetap kuat dan tangguh serta mewujudkan kebersamaan, kegembiraan dan sebagai ajang silaturahmi antar prajurit Puscomal. Hidup ini singkat, jadikan momen berarti dan isi dengan kebaikan. Dari Markas Komando Pusat Polisi Militer Angkatan Laut beserta seluruh kerabat kerja Banten Puscomal, kami pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Jalas Feva, Jaya Mahi. Jaya Mahi. Jaya Mahi. Jaya Mahi. Jaya Mahi. Jaya Mahi. Jaya Mahi.